Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar? Masih bertemu lagi dengan Bu Ovi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan yang ketiga Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ovi akan membahas tentang suat pelanggaran pekerjaan Jadi, pertemuan ini masih melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya yaitu pertemuan yang kedua Sebelum kalian masuk ke dalam materi Bu Ovi akan menampilkan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar dan juga indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Yang pertama, yaitu indikator yang akan dipelajari adalah indikator 3.38 dan 4.48 yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat pelanggaran pekerjaan 4.48 menyusun surat pelanggaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan juga kebahasaan Nah, setelah kalian mengetahui kompetensi dasarnya kalian akan Bu Ovi tunjukkan indikator yaitu indikator 3.38 yang pertama yaitu menemukan yang kedua menelah dan yang ketiga adalah menyimpulkan Jadi, pada pertemuan kali ini kalian harus bisa menemukan menelah dan menyimpulkan unsur dari surat pelanggaran pekerjaan Lalu, indikator yang selanjutnya adalah indikator 4.38 yang pertama adalah menentukan mengonsepkan dan juga memproduksi Jadi, pada pertemuan kali ini kalian diharapkan dapat membuat surat pelanggaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan juga unsur kebahasannya Nah, apa sih Bu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Jadi, yang akan kalian pelajari dalam kesempatan kali ini yang pertama adalah unsur kebahasaan dalam surat pelanggaran pekerjaan yang kedua yaitu penyusunan surat pelanggaran pekerjaan Nah, untuk lebih lengkapnya perhatikan materi berikut ini Nah, yang pertama unsur kebahasaan dari surat pelanggaran pekerjaan ketepatan penggunaan kejaan yang pertama jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak dan ibu yang kedua penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat yang ketiga penulisan tempat dan tanggal pembuatan tidak diakhiri dengan tanda titik Nah, yang pertama yang Bukufi jelaskan biasanya ketika dalam alamat itu kan menggunakan bapak pimpinan ibu pimpinan Nah, hindari penggunaan jenis kelamin bapak dan ibu jadi langsung ke HRD PT jadi tidak usah menggunakan bapak pimpinan atau bapak HRD di tempat Nah, jadi hindari penggunaan jenis kelamin pada alamat surat yang kedua penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat Nah, biasanya kan kalian menggunakan JL JLN itu tidak boleh jadi harus menggunakan kata jalan Jalan Kalimantan berarti jalan bukan JLN bukan juga JL Kalimantan yang ketiga penulisan tempat dan tanggal pembuatan pembuatan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik Jadi, ketika kalian membuat surat di atas itu di sebelah kiri kan ada di sebelah kanan mohon maaf itu kan ada tempat dan tanggal pembuatan surat itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik Yang kedua Nah di sini Bu Ovi punya penggalan dari Lampiran 5 Lembar halaman lamaran kerja kepada yang terhormat Bapak Pimpinan PT Otongers Jalan Otong Raya nomor 999 Otong Nesia Nah, sekarang perhatikan apakah yang salah dalam kutipan halaman surat berikut ini Kita berhormat bersama-sama Yang pertama Tempat dan tanggal pembuatan surat Kenapa salah? Karena tidak menyertakan tempatnya Jadi misalkan Buat kasih contoh Hari ini tanggal 18 Agustus Nah, berarti di sini muncar koma 18 Agustus 2020 Jadi, tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut Lalu yang kedua Perhatikan di sini ada kata Bapak Pimpinan Nah, langsung saja kepada yang terhormat Pimpinan PT Otongers Jadi, kita kan tidak tahu tidak tahu Di situ pimpinannya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan Nah, makanya dihindari penggunaan jenis kelamin Langsung menggunakan pimpinan PT Otongers Lalu, yang salah apalagi yang ketiga adalah penulisan kata CL Harusnya yaitu menggunakan jalan Jalan Otong Raya nomor 99 Otong Nisya Sudah Jadi, yang pertama yang salah adalah penulisan tempat tanggalnya tidak dikertakan dengan tempat harusnya misalkan Banyuwangi 06 Juni 2013 Yang kedua yaitu penggunaan jenis kelamin bapak hindari bapak atau ibu langsung pimpinan PT Otongers Yang ketiga yaitu penulisan kata JL harusnya yaitu jalan Selanjutnya setelah tadi penggunaan ijaan yang kedua adalah kepaduan paragraf Jadi, perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun secara padu Nah, maksud dari padu adalah kalimat yang digunakan antar paragraf harus saling berkaitan baik sebelum dan sesudah kalimat Disini bahwa secontoh Berdasarkan informasi yang saya terima melalui iklan yang dimuat di harian suara rakyat dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan ini ada di paragraf pertama Nah, di paragraf kedua bersama permohonan ini saya melampirkan jadi harus sinkron atau harus padu di kalimat sebelumnya itu kan dia mengajukan permohonan Nah, di paragraf selanjutnya dia menyampaikan lagi bersama permohonan ini Nah, jadi ketika dia sudah membahas permohonan disini berarti dia harus melanjutkan permohonannya itu diapakan Nah, jadi maksudnya padu itu harus saling berkaitan antara sebelum ini sebelum mohon maaf sebelum ini dan juga setelah kalimat ini ya, jadi padu itu sebelum kalimat dan juga sesudah kalimat harus saling berkaitan Nah, yang terakhir adalah cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar menggunakan bahasa formal ya, jadi perhatikan lagi tidak boleh menggunakan bahasa non-formal jadi harus menggunakan bahasa yang formal menulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas Nah, menulis secara manual atau menggunakan tangan tanpa diketik Nah, ini yang ketika ini bergantung dengan perusahaannya jadi misalkan diketik boleh digunakan menulis menggunakan tangan juga boleh memperhatikan kebersihan isi dari surat lamaran pekerjaan dan yang kelima mengisi secara jelas jatuh diri dan lampirkan dokumen-dokumen yang pendukung jadi buah fit tetangkan lagi ketika kalian menulis serta lamaran pekerjaan lampiran yang kalian serta kali itu harus sesuai dengan isi dalam perat lamaran pekerjaan misalkan kalian melampirkan fotokopi KTP berarti nanti lampirannya yaitu fotokopi KTP banyak berapa kali fotokopi KTP 3 lembar berarti nanti di lampirannya kalian juga harus menyertakan 3 lembar seperti itu sudah sampai di penghujung penghujung acara jadi sebelum buah fit mengakhiri pelajaran kali ini mungkin buah fit punya sedikit quotes untuk kalian ya quotes ini buah fit ambil dari tulisan instagram menjadi manusia bunyinya perbedaan yang ku punya tetap menjadikanku manusia jadi tetap semangat walaupun situasinya seperti ini walaupun kalian belum bisa bertemu dengan teman kalian dan juga guru-guru kalian di sekolah tetap semangat tetap jaga kesehatan kalian baik kalian maupun keluarga kalian titip salam untuk kedua orang tua kalian ya semoga tetap semangat dalam bekerja yaitu yang dapat buah fit sampaikan jika kalian masih bingung silahkan hubungi guru bahasa Indonesia pengampu kelas kalian buah fit akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati